Dan Rusia Vladimir Putin memberikan pidato dalam peringatan hari kemenangan Rusia pada Senin 9 Mei hari ini. Kondisi invasi Rusia ke Ukraina dibahas dalam pidato kemenangannya. Putin juga menyinggung soal NATO yang dianggapnya tengah memanfaatkan Ukraina. Dalam pidatonya Putin mengungkapkan bahwa upaya serangan pada Ukraina adalah potret kuatnya suatu negara dalam menghadapi ancaman. Ia pun menyebut bahwa NATO adalah bagian dari ancaman negaranya. Putin merasa bahwa NATO saat ini hanya memanfaatkan Ukraina untuk terus menyerang negaranya. Termasuk dengan upaya memberikan senjata bantuan pada Ukraina. Putin mengatakan kini NATO lah yang sedianya membangun ketegangan di perbatasan Ukraina. Presiden Rusia itu kemudian mengancam bahwa akan melakukan berbagai tindakan tegas dan rencana pasti apabila NATO masih terus ikut campur dalam invasi Rusia ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!